Bapak-Ibu, Bapak-Ibu hadirin, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan penanda tanganan Prasasti sebagai tanda peresmian Tambak Budidaya Udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan meresmikan Tambak Budidaya Udang di Kabupaten Kebumen. Di Tambak Budidaya Udang yang berbasis kawasan ini telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektare yang akan menghasilkan udang. Satu hektarnya kurang lebih, kita harapkan di atas 40 ton. Dan kawasan Budidaya Udang ini menghabiskan anggaran Rp175 miliar. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi Budidaya Udang Faname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail, dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua. Dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada siang hari ini saya resmikan Tambak Budidaya Udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penandatanganan prasasti. Baik dan dengan demikian, maka Tambak Budidaya Udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen telah diresmikan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.